Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami di channel Endang Family Pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang cara isi saldo OVO melalui BCA Mobile Tentunya disini teman-teman sudah download ya aplikasi BCA Mobile maupun OVO Jadi saldo OVO ini bisa juga kita gunakan di Tokopedia Itu biasanya juga kalau kita belanja akan banyak kemudahan atau banyak diskon jika kita melakukan pembayarannya melalui saldo OVO Jadi pertama yang akan kita lakukan adalah kita buka aplikasi OVO kita Kita buka dulu, seperti biasa teman-teman masukkan kode security kalian, kode keamanannya ya Setelah masuk, nah ini saldo OVO saya hanya tersisa Rp1.568 Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atas Kemudian OVO point di bawahnya ini Kalau saya, saya ini saya dapatkan dari ketika belanja melalui Tokopedia Itu biasanya ada cashback atau pengembalian itu dalam bentuk OVO point Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau belanja di marketplace seperti Tokopedia Itu akan banyak kemudahan, keringanan, diskon, promo itu jika pembayaran melalui OVO Jadi tidak rugi kita belanja dengan OVO Ada cashback berupa OVO point Ini yang bisa juga kita gunakan untuk belanja nanti OVO point ya Yang pertama, karena kita mau top up atau isi saldo OVO Kita lihat dulu langkah-langkahnya Nah ini petunjuknya ada di sini Di sebelah kiri ini ada top up Kita klik di sini Nah ini ada langkah-langkahnya Kali ini yang saya ingin bagikan adalah Tutorial cara isi saldo OVO Dengan mobile banking BCA Jadi di sini kan tidak ada Jadi kita lihat di metode lain Nah petunjuknya ada di sini Internet atau mobile banking Kemudian karena kita akan pakai MBCA Kita klik di MBCA Ini langkah-langkahnya teman-teman Ini instruksinya Yang pertama nanti kita akan login ke akun MBCA Teman-teman Kemudian kita pilih menu transfer Lalu BCA virtual account Nah disana nanti Kita masukkan Nomor HP yang kita pakai Untuk mengaktifkan OVO kita Ditambah dengan 5 digit angka Yaitu 39358 Untuk masuk ke virtual account Kemudian nominalnya Lalu selanjutnya kita ikuti Instruksi yang ada di mobile BCA kita Nah untuk top up di OVO Itu melalui mobile BCA minimal 20 ribu Dengan biaya top up 1000 rupiah Oke sampai di sini Cukup jelas ya Petunjuknya dari Aplikasi OVO sendiri Memberi instruksi Seandainya kita akan Top up melalui BCA mobile Sekarang kita keluar dari sini Kita akan praktekkan Cara isi saldo OVO Melalui mobile banking BCA Ini sekali lagi kita lihat Saldo saya 1568 rupiah Sekarang kita keluar dari sini Kita masuk ke BCA mobile Kita praktekkan tadi Petunjuk dari aplikasi OVO ya Untuk top up atau isi saldonya Pertama kita buka BCA Lalu seperti biasa Teman-teman masukkan Kode akses teman-teman Setelah masuk Kemudian tadi kita pilih Di transfer Setelah transfer Lalu kita pilih Ini di bagian bawah tengah BCA virtual account Oke Nah disini Di input Nomor virtual account Ini kebetulan Saya sudah simpan Di daftar transfer Ya Jadi nomor HP kita Sebelumnya Diawali dengan 39358 Ya Jadi 39358 Kita lanjutkan Dengan nomor HP kita Lalu kita send Nah Jika kita sudah memiliki Akun OVO Di aplikasi HP kita Otomatis nanti akan Muncul ya Kita beri nama apa Di akun kita Kalau saya disini En Sebenarnya endang seri gitu Tapi ditutup ya Dengan XX Ini oleh Pihak OVO nya Namanya Nomornya sudah benar Kemudian Kena biaya Administrasi seribu Ya cocok Dengan yang Di Infokan di Aplikasi OVO Tadi Lalu kita Oke Nah sekarang Kita masukkan Nominal yang akan Kita transfer Atau kita top up Di saldo OVO kita Saya mau Top up Seratus ribu Ya Seratus ribu Berarti nanti Kepotongnya adalah Seratus Satu ribu rupiah Lalu kita Oke Kita masukkan Pin kita Maaf ini saya Blur Setelah masukkan Pin Kemudian kita Oke Nah Ini sudah Otomatis Transfer berhasil Ke OVO Endang Seri Jumlah Seratus Dengan biaya Administrasi seribu Sekarang kita Oke Ya Sampai disini Untuk BCA nya Sudah selesai Kita bisa keluar Kita lock out Nah Sekarang Saya akan lanjutkan Buktikan Di OVO Nah ini sudah ada Notifikasi ya Teman-teman Ada OVO ini ada Merah Buktinya ada Notifikasi bahwa ada Pesan satu Kita buka OVO nya Sekali lagi Kita masukkan Kode security Nah Begitu transfer selesai Langsung Bertambah saldo saya Jadi OVO cash saya Atau saldo OVO saya Sekarang menjadi Seratus Satu Rp1.568 Jadi Dalam hitungan Detik lah Jika koneksinya Bagus Maka akan langsung Terkirim Ya teman-teman Jadi sangat mudah Sekali Untuk isi saldo OVO Melalui BCA Mobile Nah Ini sekarang Saya keluar Dari aplikasi OVO Kebetulan Saya juga Punya Aplikasi Tokopedia Maka Maka saldo OVO Di aplikasi Saya tadi Akan terkoneksi Dengan saldo OVO Di Tokopedia Saya Jadi itu sama Kita bisa gunakan Saldo OVO Tadi Untuk Belanja Atau 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 Apapun Jadi sekarang Untuk OVO Yang ada di aplikasi OVO Sama jumlahnya 101 568 Ya Jadi demikian Yang dapat Saya sharingkan Cara Isi saldo OVO Melalui BCA Mobile Yang sangat Simple Terima kasih Teman-teman Sudah mengikuti Video ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Selamat menikmati